Wah ide bagus tapi menurut saya nggak realistis ya. Rakyat butuh bantuan cepat, Bansos nggak bisa dihentikan. Tapi rakyat juga harus tahu bahwa Bansos itu punya uang negara bukan uang calon. Nah yang dikhawatirkan adalah oleh paslon yang mengusulkan itu mungkin jangan sampai itu dimanfaatkan oleh paslon tertentu sehingga mengatasnamakan Bansos ini. Nah makanya kalau mau nasib mulu lebih berubah ya awasilah ayo kita awasi. Kalau nanti nyesel di belakang hari yaudah. Terus Pak Ganjar kan bilang Bansos sudah jadi komunitas politik, jadi politisasi. Tapi kalau saat itu menemukan hal yang sama nggak sih? Ada pasti ada, cuman saya belum bisa buka ya. Ya soal BRT ya kami justru menyayangkan pernyataan dari kubu pendukung Pak Ganjar, Pak Trondong Mulia Ludis yang meminta agar BLT atau Bansos ditunda sampai setelah pemilu. Pertanyaan yang saya dengar dari masyarakat di Akar Rumput kok bisa tegas sekali ya kubu tersebut. Bansos itu kan haknya rakyat ya. Nggak ada kaitannya dengan event pemilu. Jadi ada atau tidak ada pemilu, kita tetap harus ya memenuhi hak rakyat yang merupakan program pemerintah. Jangan karena ada pemilu, ada kepentingan kelompok ya, lalu kita mengabaikan hak rakyat. Ya itu sungguh sebuah sikap yang sangat tidak berempati. Dan rakyat tahu ya bahwa bantuan sosial itu memang program pemerintah ya. Dan itu memang hak mereka. Jadi rakyat tidak akan juga bisa dipolitisir dengan Bansos. Indinya Bapak menyetujui bahwa penyaluran Bansos itu ditunda sampai kilpres karena takutnya ada kecuali. Jangan dipolitisasi. Oh jangan dipolitisasi ya Pak? Jangan dipolitisasi karena itu hanya rakyat. Karena kan klaimnya biasa. Pak TPN mengusulkan untuk Bansos itu di penyaluran Bansos itu ditunda sampai pemilu seluruhnya. Itu menurut Pak Genjar gimana Pak? Ya sekarang Bansos sudah menjadi komunitas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar nanti dia akan menghentikan Bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bansos itu disetujui oleh DPR setelah diusulkan oleh pemerintah dan secara sektoral saya kira ke Bansos yang sudah menyiapkan ya. Dan itu rutin. Nah kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan yaitu situasi yang memang membutuhkan respon dari pemerintah saya kira tahu itu. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi kuat. Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang Bansos buah mereka tinggal penyalurannya saja. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!